Kek, 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 kek Nama Muhammad Nasuha Nama Muhammad Nasuha Tentunya sudah begitu melekat diingatan pecinta sepak bola Indonesia Akselerasi lincah di atas lapangan, umpan-umpan yang begitu memanjakan Hingga semangat dan totalitasnya dalam bermain Membuat dirinya menjadi salah satu back sayap terbaik di masanya Tak heran, namanya kerap warawiri dan menjadi andalan tim Nas Indonesia di berbagai acang kompetisi Perjalanan karir Muhammad Nasuhabak Rollercoaster Mampu terbang dalam waktu singkat, tapi juga terjun bebas dalam waktu cepat Pencapaian terbaiknya tentu saja saat mengantarkan tim Nas Indonesia mencapai piala AFF 2010 Dikenal sebagai back sayap terbaik di masanya Lantas, bagaimana kabar terkini seorang Muhammad Nasuhabak yang kini seolah hilang di telan bumi? Yuk simak videonya, namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Muhammad Nasuhabah dilahirkan pada tanggal 15 September 1984 di kota Serang, Panten Lahir dari buah cinta pasangan Muhammad Yasin dan Siti Raisa Muhammad Nasuhabah tumbuh dari keluarga yang sederhana Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk menjadi seorang pesepak bola hebat Nasuhabah kecil sudah mengikuti berbagai turnamen antarkampung di usianya yang baru menginjak 7 tahun Pada tahun 2002, setelah lulus sekolah menengah atas, jalan kesuksesan seorang Muhammad Nasuhabah seolah terbuka lebar Bakat luar biasanya terendus klub Krakatau Steel, KS, setelah melihat aksi-aksinya di turnamen Tarkam Gayung pun bersambut, Muhammad Nasuhabah menerimanya dan disinilah perjalanan karir dirinya sebagai pesepak bola profesional dimulai Setelah bermain bagus dan menjadi pemain utama tim yang dilatih oleh Danur Windu selama 4 tahun Muhammad Nasuhabah akhirnya melanjutkan karir dengan bergabung dengan tim Persita Tangerang pada tahun 2007 Di sini dirinya mampu mencatatkan 20 penampilan sepanjang berseragam tim pendekar Cisadani Pencapaian yang cukup baik mengingat kala itu dirinya masih berusia 23 tahun Setahun berselang, pemain bertinggi 172 cm ini memutuskan hijrah ke Sriwijaya FC Di sinilah permainannya semakin matang Muhammad Nasuhabah tampil apik dan selalu jadi pilihan utama pelatih Terhitung selama 2 tahun membela Sriwijaya FC, Muhammad Nasuhabah mampu tampil sebanyak 59 kali Dan menorehkan 4 gol Bahkan, pencapaian tersebut berbanding lurus dengan prestasinya Dua gelar biala Indonesia pada musim 2008-2009 dan 2010 Menjadi bukti sahih kehebatan seorang Nasuhabah saat membela tim asal Sumatera Selatan tersebut Penampilan apiknya saat berseragam Sriwijaya FC membuat karirnya semakin bersinar Tepat 1 tahun setelah membela Sriwijaya FC, Muhammad Nasuhabah menerima panggilan membela timnas Indonesia Senior Setelah sebelumnya sempat membela timnas kelompok usia 23 tahun pada tahun 2005-2007 Di periode keduanya inilah puncak kesuksesan karir Muhammad Nasuhabah terukir Di piala AFF 2010 dengan perban melekat di kepala Muhammad Nasuhabah menjadi pahlawan Indonesia di laga semifinal kontra Filipina Nama Muhammad Nasuhabah membumbung tinggi Ujian setinggi langit terdengar di seluruh penjuru negeri Namun sayang, publik harus gigit jari Indonesia justru kalah di final dari rival abadi Malaysia dengan agregat 4-2 Tak berlebihan jika final piala AFF 2010 disebut sebagai final paling menyakitkan bagi masyarakat Indonesia dan seorang Muhammad Nasuhabah Penampilan luar biasanya di piala AFF membuat dirinya bergabung dengan kelepapan atas Persija Jakarta pada tahun 2010 Datang dengan status pemain bintang Di klub ibu kota ini, Muhammad Nasuhabah dikabarkan mendapat gaji ratusan juta rupiah per bulannya Namun di sini, kerjasama keduanya tak berlangsung lama Setelah pada musim 2011-2012, Persib Bandung meminangnya Kendati saat itu dirinya menderita penyakit kista belakang lutut kanannya Namun, hal tersebut rupanya sama sekali tak berpengaruh terhadap minat Persib Bandung Nasib tak ada yang tahu Di saat sedang berada di puncak karir Muhammad Nasuhabah justru harus mengalami cedera robek meniskus, pantalan sendi pada lutut Disertai pecahnya tulang rawan pada lutut kirinya Keadaan tersebut membuat Nasuhabah harus menyelesaikan liga terlebih dahulu Hingga kontraknya pada musim 2012-2013 tak diperpanjang lagi Akibatnya, biaya perawatan Nasuhabah yang sebelumnya ditanggung pihak Persib pun dihentikan sesuai dengan kontrak kerja keduanya Seakan mengungkit kisah di masa lalu, Nasuhabah sempat memberikan pendapatnya tentang kasus Alvin Tuasalamoni Yang merasa dibuang Persija usai mengalami cedera Di situ Nasuhabah menilai seharusnya pihak klub bisa lebih bijak dan membantu pengobatan pemain sampai sembuh Pada musim 2014, setelah merasa sembuh dari cedera Nasuhabah kembali ke lapangan hijau untuk membela Cilegon United Namun naas, lagi-lagi cedera parah kembali menimpanya Nasuhabah disebut mengalami robek ACL pada lutut kiri Karena itulah, di tahun 2015, Muhammad Nasuhabah memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang baru menginjak 32 tahun Setelah pensiun, Muhammad Nasuhabah sempat membantu sang istri berjualan gamis Hingga akhirnya, Muhammad Nasuhabah mencoba bangkit dengan mengikuti lisensi kepelatihan lisensi CAFC pada tahun 2018 Tak butuh waktu lama setelah menyelesaikan pelatihannya Pada 1 Januari 2019 Akhirnya, Muhammad Nasuhabah resmi memulai karir sebagai seorang asisten pelatih Jaya Hartono di klub perserang Kini, setelah 7 tahun pensiun dari si kulit bundar Kehidupan Muhammad Nasuhabah bersama sang istri, Rizky Septian dan ketiga anaknya berangsur membaik Bahkan, karir kepelatihan Muhammad Nasuhabah pun semakin menanjak Tercatat, Muhammad Nasuhabah merupakan asisten pelatih Rahmat Darmawan di tim Rans Cilegon FC yang berlaga di Liga 1 Sangat disayangkan memang Pemain dengan totalitas tiada batas justru harus mengakhiri karir di puncak kesuksesan Selain itu, berkaca dari kasus cederanya Muhammad Nasuhabah yang seolah diabaikan dan tak diperdulikan Semoga saja, kedepannya, federasi dan klub bisa lebih baik dalam mengatur hak-hak pemain dan juga dalam hal penanganan cedera pemain Kira-kira, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar And see you next video Bye-bye